Halo selamat pagi teman-teman bagaimana kabarnya di hari Rabu kali ini semoga semua baik-baik saja dan sehat selalu ya hari ini saatnya saya untuk bercerita lagi Oke sebelum kita mulai lagi untuk bercerita jangan lupa ya teman-teman untuk selalu support channel ini dengan klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya agar ketika saya upload video baru teman-teman mendapat notifikasinya terima kasih Di video kali ini saya akan melanjutkan cerita pertemuan saya dengan boyfriend saya yang tidak lain adalah direktur saya sendiri Di cerita sebelumnya setelah saya mengetahui kalau Coach Steven adalah direktur di perusahaan tempat saya melamar kerja jadinya saya sangat percaya diri dong untuk diterima di perusahaan tersebut Karena sewaktu saya bertemu dengan Coach Steven orangnya baik banget diajak komunikasi juga sangat enak dan pada saat dia menginterview saya orangnya juga enak banget kok Selanjutnya satu hari dua hari tiga hari belum ada kabar teman-teman tidak ada telepon dari perusahaan tersebut Di situ saya sudah pesimis ah mungkin saya kurang beruntung dan pasti tidak direkrut di perusahaan tersebut Namun keesokan harinya saya dihubungi oleh HRD perusahaan itu kalau saya lolos dan besok sudah bisa masuk untuk tanda tangan kontrak kerja Di situ saya senang banget meskipun saya belum tahu akan ditempatkan di divisi mana pokoknya yang terpenting saya sudah mulai bekerja lagi Pagi-pagi sekitar jam 6 saya menuju stasiun untuk berangkat ke kantor baru tersebut Karena pada saat itu sedang ada demonstrasi jadinya kendaraan umum dan kendaraan pribadi tidak diperbolehkan untuk melewati jalan tersebut Setelah saya naik kereta saya turun di stasiun pemberhentian pertama dan disitu saya mencari taksi Namun entah kenapa di hari itu pun taksi tidak ada Mau naik angkutan umum saya masih takut karena tidak tahu rute di daerah tersebut Saya menunggu taksi di halte itu sekitar 40 menit Seingat saya ya sekitar 30-40 menit lah Dan ketika saya menunggu itu pun tidak ada taksi sama sekali disitu teman-teman Disitu saya sangat bingung Takut nanti masuk kantor masih hari pertama dan terlambat itu merupakan penilaian yang sangat buruk nantinya Dan ketika saya sedang bingung disitu ada mobil yang tiba-tiba berhenti di depan saya Lalu kaca mobilnya terbuka dan ternyata itu Ko Stephen Disitu saya ditanya sama Ko Stephen Saya mau kemana? Ya saya bilang mau ke kantornya Pak Stephen Jadi bingung manggilnya Awalnya kenal Ko Stephen dan ternyata dia direktur saya Jadi saya harus memanggilnya Pak Stephen Disitu saya bilang ke Pak Stephen Saya sudah menunggu taksi lama namun disitu tidak ada taksi Jadi ya saya bingung sekarang bagaimana harus ke kantor Akhirnya Ko Stephen menyuruh saya untuk masuk ke mobilnya Dan pada saat di perjalanan menuju kantor Saya merasa sangat canggung sekali teman-teman Disitu saya diam saja tidak berani membuka obrolan sama sekali Dan disitu mungkin Ko Stephen merasa Kalau saya hanya berdiam diri saja di mobil itu Tanpa mengobrol dengan Ko Stephen Lalu Ko Stephen bertanya Kenapa? Kamu kok diam saja sih? Disitu saya hanya tersenyum saja Lalu bilang Kalau sekarang ini hari pertama saya masuk kantor Dan sekarang saya masih agak nervos Lalu Ko Stephen bilang Tidak apa-apa Namanya bekerja memang begitu Hari-hari awal merupakan hari beradaptasi dan menguji mental Jadi tenang saja Jadilah diri sendiri dan bekerjalah semaksimal mungkin Setelah itu Ko Stephen menyemangati saya Dan akhirnya Suasana mulai mencair Dan kita mengobrol di perjalanan menuju kantor Setelah saya sudah di kantor Disitu saya di briefing oleh salah satu senior saya Dan saya menyetujui untuk tanda tangan kontrak kerja di perusahaan tersebut Dan yang membuat saya terkejut Ternyata saya ditempatkan Di salah satu divisi yang setiap harinya Tidak akan terlalu intens berhubungan dengan Ko Stephen Direktur saya itu Ya saya sedikit kurang senang dong Karena kan saya dan Ko Stephen ini sudah lumayan dekat nih Jadi pastinya untuk hari-hari berikutnya Saya tidak akan sering bertemu lagi dengan Ko Stephen Namun teman-teman Hal yang saya pikirkan Kalau nantinya saya akan nyaman mekerja disitu Ternyata ya realitanya tidak seindah yang saya bayangkan Pertama Senior-senior disitu galak semua Karena pada saat itu Saya kan masih junior ya di kantor itu Jadinya apa-apa yang saya kerjakan menurut mereka selalu saja salah Saya kerja ini di Omelin Saya kerja itu dikritik habis-habisan Pokoknya di satu minggu awal Saya benar-benar tertekan Berangkat kerja tidak ada feel Ulang kerja juga tidak ada feel Sedangkan pada saat itu Ko Stephen Tidak bersama saya Dan saya harus menghadapi senior-senior saya yang galak itu Masih di hari-hari yang menurut saya hari yang tidak menyenangkan itu Saya masih menerima perlakuan yang kurang enak Dan pada saat jam istirahat Karena mungkin saya sudah tidak tahan lagi Saya menuju ke lantai paling atas di gedung itu Dan saya berteriak sekeras-kerasnya Saya ingin melampiaskan semuanya disitu Karena ya disitu kan tempatnya sepi dan tidak ada orang Jadi hampir setiap hari di jam istirahat Saya selalu ke lantai paling atas itu dan berbicara sendiri Ya intinya saya melampiaskan kekesalan saya terhadap senior-senior saya itu Melampiaskan pada diri sendiri Sampai saya berpikir Mungkin saya akan resign saja dari kantor ini Singkat cerita Saya merasakan pressure dari senior-senior saya selama 3 bulan Dan Coach Steven tentunya tidak tahu akan perlakuan mereka ke saya Sampai pada suatu hari Saya mengajukan resign ke pihak HRD Dan malam harinya Saya ditelepon sama Coach Steven Ya intinya Coach Steven bertanya Kenapa saya mau resign Disitu ya saya menjelaskan dong Kalau saya sudah tidak nyaman bekerja di divisi tersebut Karena saya diperlakukan kurang baik Lalu keesokan harinya Saya masuk kantor seperti biasa Dan saya dipanggil oleh HRD kantor tersebut Dan saya mengira Kalau pengajuan risen saya disetujui Namun disitu saya mendapat kabar baik Kalau saya mendapat promosi untuk naik jabatan ke level yang lebih tinggi lagi Saya dipromosikan untuk memimpin tim public relations Dan disitu saya bingung dong Niat hati saya ingin resign Malah ini saya mendapat promosi jabatan Tapi ya oke lah tidak apa-apa Karena posisi itu lebih tinggi dari posisi senior saya di divisi sebelumnya Dan karena saya masuk di divisi public relations Akhirnya saya jadi sering meeting luar kota Dan itu selalu dengan Coach Steven Dan dari situlah hubungan kita jadi sangat dekat Sudah bukan hubungan layaknya atasan dan bawahan Tapi sudah menjadi seperti saudara dekat Jadi Karena Coach Steven ini orangnya workaholic banget Dia bisa mulai bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam Dalam 7 hari berturut-turut Dan saya harus selalu ada dengannya Maka disitulah hubungan kami sudah sangat-sangat dan sangat nyaman satu sama lain Namun hubungan nyaman ini bukan seperti hubungan orang pacaran ya Seperti saudara saja Setiap kita keluar kota untuk urusan pekerjaan Coach Steven selalu meminta saya untuk satu kamar dengan dia Alasannya sih katanya dia takut kalau sendirian di hotel Dan karena Coach Steven ini sangat berhatian ke saya Jadinya Mulailah itu Saya nyaman dengan dia Saya mulai timbul rasa-rasa sayang Rasa cinta ini setiap hari semakin tinggi Namun disitu saya tidak pernah mengungkapkan perasaan saya ke Coach Steven Karena ya saya tahu kalau Coach Steven ini straight Dan dia berhatian ke saya Karena dulu dia juga pernah berkata Kalau saya ini sudah dianggap sebagai adiknya sendiri Bahkan setiap tidur di hotel pun Coach Steven sering sekali memeluk saya Dan paginya waktu bangun pun dia tidak merasa canggung Karena semalaman sudah memeluk saya itu Jadi sepertinya dia melakukan itu Sudah seperti sewajarnya dia memeluk adiknya sendiri Dan mohon untuk teman-teman tidak berpikir macam-macam ya Meskipun Coach Steven memeluk saya Ketika kami tidur tidak terjadi hal apapun disitu Sampai suatu saat Karena saya sudah sangat suka dengan Coach Steven Namun saya juga mengerti Kalau Coach Steven ini menganggap saya Hanya sebagai adiknya saja Akhirnya Setiap saya diajak meeting keluar kota Saya selalu menolak Saya selalu bilang masih ada pekerjaan Yang harus saya selesaikan di kantor Hampir 8 kali Coach Steven mengajak saya keluar kota Selalu saya tolak Jujur Saya ingin menjawab Coach Steven Karena saya takut Perasaan ini akan semakin menjadi-jadi Dan bertepuk sebelah tangan Akhirnya Setelah weekend tiba Waktu saya untuk off Maksudnya libur Nah Biasanya Setiap saya libur Handphone gang selalu saya matikan Namun di hari itu Saya lupa Tidak mematikan handphone Dan malam itu Saya mendapat whatsapp dari Coach Steven Kalau dia sekarang sedang ada di hotel Dan dia sedang sakit Disana tidak ada orang yang bisa membantu Karena dia keluar kota sendirian Disitu Karena saya panik Mengetahui kalau Coach Steven sakit sendirian di hotel Akhirnya Malam itu juga Saya pergi ke bandara Dan flight ke kota tersebut Perjalanan naik pesawat Hanya sekitar 40 menit saja teman-teman Setibanya saya di hotel Saya langsung berlari menuju kamar Coach Steven Dan ketika saya membuka pintu kamarnya Coach Steven Saya melihat kalau Coach Steven Sudah menggigil sekali badannya Dan juga setelah saya cek badannya sangat panas Waktu itu Mau saya bawa ke rumah sakit Namun Coach Steven tidak mau Dia menyuruh saya untuk membelikan obat ke apotik saja Ya sudah Akhirnya Malam itu saya mencari apotik Dan beruntungnya Masih ada apotik yang buka Setelah saya membelikan obat Saya segera kembali ke hotel Dan segera memberikan obat itu ke Coach Steven Jadi disitu semalaman sampai pagi Saya tidak tidur teman-teman Saya merawat Coach Steven Dengan mengganti cold fever di dahinya Setiap 1 jam sekali Jadi saya harus berjaga dong malam itu Padahal nih teman-teman Saya waktu itu capek banget Mengantuk banget Namun harus merawat Coach Steven Ya apa boleh buat Saya harus bergadang di malam itu Sampai pagi menjelang Disitu karena saya kelelahan Saya ketiduran di sebelahnya Coach Steven Namun posisi saya sambil duduk Dan memegang tangan Coach Steven Dan sekitar jam 9 pagi Saya terbangun Dan cerita lanjutannya Akan saya share di next video ya teman-teman Oke sampai disini dulu ya cerita kali ini And don't forget to be strong Be positive person Keep healthy everyday See you on the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax